teman-teman selamat siang saya sekarang masuk bandara Ahmad Yanyi Semarang kita menuju ke bandaranya mau perjalanan balik ke kota Batam kita nanti akan lihat perjalanan kami ke Batam dengan Lion hari ini kita pakai Lion jadi sekalian nanti mau lihat gimana perjalanannya dari Semarang sampai ke kota Batam perkiraan pesawat lain dari Semarang berangkat jam 11 lebih 30 atau 40 menit jadi sekarang di Semarang pukul 10 lebih 14 menit kita akan sudah sampainya di airport Semarang oke nanti kita lanjutkan pas waktu check-in dan selanjutnya sekarang kita berada di Angkasa Pura airport tadi turun di taksi nah turunnya depan sana itu langsung masuk ke sini langsung tidak ada ruang tunggu jadi sekali masuk ini kita di sini langsung masuk ke bandaranya belok kiri masuk langsung belok kiri ya ya teman-teman tahu sekalian untuk perjalanan dari Semarangnya saya masuk belok kiri Batam nah itu untuk jadwalnya ada di tulisan besar jt275 Batam check-in jam 11 eh waktu jam 11.40 udah check-in udah open oke sik kita mau kebagian check-innya ya untuk bandara Semarang sendiri sekarang area tengah udah jadi area tempat bermain nah seperti ini kalau bawa keluarga-keluarga kesini yang antar-antar bisa sambil jalan-jalan dari sana tadi saya dari jadwal channel langsung masuk ke tempat check-in kita ada check-in disini untuk tempat check-innya besar sekali sekarang seperti ini dan pakai skylight atau lampu luar jadi tidak kita di dalam ruangan tidak usah menggunakan lampu dalam lagi besar sekali bandaranya sangat besar sekarang oke sio untuk check-innya disini saya gak bisa video untuk check-in karena apa namanya mana tiket check-innya ada di hp jadi saya harus tunjukin disininya oke ya sio ya informasi kalau lebih aman jangan bawa kardus disini kalau bisa langsung tas kresek saja karena kalau kardus nanti harus masuk ke bagasi ya itu untuk ini sudah ya terima kasih mas Bayu itu mas Bayu yang cakep terima kasih mas nih kita udah check-in udah dapet check-innya langsung tunggu dulu keluar sebentar untuk lihat situasi selanjutnya kita bisa keluar lagi disini exit kita tunggu sampai panggilan atau ke luarnya jadi kita tunggu sekitar nanti sekitar jam sebelasan kita baru masuk gak apa-apa karena pesawat saya jam 11.40 saya tiga orang nih check-innya tiga saya sama anak-anak ya itu kesana apa bener bener anu sih tadi orang yang tuh kardus yang kardus sekecil apapun harus masuk bagasi ngeran tadi ngomong bawa kardus atau koper mas kebab sekecil apapun harus masuk bagasi ngeran jadi untung kita tadi gak bawa koper sama kardus ini planningnya tadi di kardus padahal keresek ya gede jadi kita mengapusi mas kapal ya oke teman-teman jadi bisa implementasi ide itu untuk teman-teman yang mau traveling jangan bawa kardus jadi segede apapun keresek ya kabe apa karung sambil nunggu pesawat di bandara nih mengajari Mbak Usi nanti diintip-intip di Youtubenya Mbak Usi apa namanya Dunia Usi Dunia Usi nih jalan tipis-tipis bandara Ahmad Yani Semarang nanti diintip disini ya itu punya adikku yang syantik nah ini kita udah dari ruang check-in tadi langsung masuk ke ruang tunggu kita durang tunggunya nih punya mas kero cantik ini disininya sorry tangan kirim Mbak ini disini jangan lupa menyiapkan identitas disini dilarang mengambil video ya jadi saya hentikan disini kita udah dari ruang X-ray tadi jadi udah bisa ambil video lagi langsung ke ruang keberangkatan semarang model model bandara semarang berus panggilan masuk pesawatnya Andan eh ya ya waduh 30 Pintu Pintu 1B Ini untuk area-nya di Pandara Semarang Pintu 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 Terus Pintu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati